Intro Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BPKSDA Wilayah 5, Banyuangi amankan 3 mobil pickup bermuatan puluhan box koral. Dalam aturan pengiriman satwa liar jenis koral tersebut harus dilengkapi oleh dokumen resmi. Namun, kenyataannya saat ditanya dokumen-dokumen pengiriman koral, pemilik tidak memiliki dokumen yang asli. Akhirnya, petugas menggiring ketiga mobil pickup tersebut ke kantor BPKSDA Banyuangi. Guna dimintai keterangan lebih lanjut terkait adanya indikasi pengiriman satwa liar yang meski tidak dilindungi undang-undang. Menurut Kepala BPKSDA 5, Banyuangi Sumberna mengatakan pihaknya akan terus menahan koral-koral tersebut sampai dokumen asli yang diperlihatkan kepada petugas. Selanjutnya, koral diamankan di tempat transplantasi koral di Kecamatan Kaliburo, Banyuangi. Di Pelabuhan Tanyuangi menemukan 59 bok koral jenis tumbuhan satwa liar yang memang belum dilindungi undang-undang, tapi dalam pengusahanya jenis koral harus disertai dengan dokumen. Temuannya, dokumennya gimana Pak? Untuk dokumen yang dibawa, yang mencertai tadi dokumen fotokopi, jadi kita perlu dokumen aslinya. Terus selanjutnya gimana Pak penindakannya? Untuk saat ini barang bukti, maaf, koral yang kita amankan, kita tempatkan di tempat transplantasi koral. Koral berjumlah 52 boks tersebut sebelumnya berasal dari Pulau Sepeken, Madura. Dikirim ke Banyuangi menggunakan kapal perintis yang sandar di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuangi. Tim Meliputan Banyuangi TV melaporkan.